Sedih terbongkar, inilah video dan pesan-pesan Imam Maskur sebelum kejadian dengan Oknum Pas Pampres. Sebelumnya, Imam Maskur adalah pria berusia 25 tahun yang lahir pada 26 Juli 1998 di Monkaulayu, Aceh. Pria yang malang tersebut ternyata bekerja sebagai wira swasta serabutan yang merantau di Jakarta seorang diri. Nah, setelah kejadian ini viral, banyak sekali netizen yang penasaran apakah ada pesan-pesan dari Imam Maskur sendiri sebelum kejadian. Nah, tiba-tiba hal yang mengejutkan datang yang dimana Imam Maskur ternyata sempat membuat kata-kata di sosial media pribadinya sebelum kejadian dengan Pas Pampres tersebut. Imam Maskur berkata, nanti kamu akan merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya tapi tidak ada lagi menemukannya. Nanti kamu sadar sudah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi, ucap kata-kata Imam Maskur di sosial media TikTok pribadinya. Mendengar kata-kata tersebut, netizen langsung mengatakan bahwa kata-kata itu bermakna sangat amat dalam dan netizen sangat merasa kasihan dengan sosok Imam Maskur. Tak hanya itu, Ibu Jaya juga memberikan klarifikasi soal apa alasan Imam Maskur bekerja jauh-jauh sampai ke Jakarta. Dan ternyata ia bekerja keras seperti itu karena sosok Imam Maskur adalah orang yang menafkai semua kebutuhan keluarga seorang diri. Kalau kalian lihat di akun TikToknya Imam Maskur, terlihat ia seringkali membuat video-video tentang pekerjaannya sekaligus perjalanannya tentang hidup di Jakarta. Ya, meskipun Imam Maskur mengalami hal begitu kerasnya, ia tidak sama sekali memperlihatkan kesediannya di sosial media. Ya, entah apa pikiran pelaku sampai-sampai tega memperlakukan orang yang sebaik Imam Maskur seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.